Lumia amalia pertanian. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam Jumpa Pers di Gedung Kominfo Jakarta selasa 30 Januari menyatakan nilai investasi yang masuk dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur telah mencapai Rp47,5 triliun. Bambang menjelaskan angka tersebut merupakan realisasi investasi yang masuk dalam pembangunan IKN Nusantara dari awal hingga peletakan batu pertama tahap 4 pada Januari 2024. Investasi tersebut berasal dari investor swasta dan PUMN. Menurutnya dengan bergabungnya investor lokal bisa menciptakan dampak positif untuk menarik investor baru. Nah, di sini kita lihat sudah ada 4 kali groundbreaking. Artinya apa? Artinya teman-teman dari investor lokal itu yakin. Bahwa ini adalah satu rencana yang baik. Bahwa ini adalah juga sesuatu yang memang dari sisi profit menguntungkan. Kalau mereka nggak yakin ada profitnya kan mereka nggak masuk. Otorita IKN optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan menargetkan investasi publik yang masuk dalam pembangunan IKN hingga akhir 2024 lebih kurang mencapai 100 triliun rupiah. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.